Hai semua jumpa lagi dengan Sonya update channel bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu ya amin kali ini saya menginap di mundu event Luxury Villas yang beralamatkan di Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Bali berjarak 76 km dari kute dan menumpuh perjalanan kurang lebih 2 jam setengah apabila kalian masih bingung kalian bisa menggunakan aplikasi Google Map di Buleleng ini terdapat banyak tempat pariwisata hotel maupun villa yang bagus loh teman-teman oke teman-teman ikutin perjalanan saya menuju ke Munduk Heaven Luxury Villas kita sudah sampai kita langsung menuju aja ke Lobby nya desain eksterior dan interior hotel ini didominasi dengan kayu yang diukir dan tidak meninggalkan kesan mewah dan elegan seperti ini ya teman-teman Lobby nya itu luas banget bersih sejuk disini juga terdapat meja kursi untuk kita menunggu atau sambil bersantai dan disini juga terdapat meja kalau dilihat dari luar hotel ini terkesan biasa-biasa aja tapi begitu kita masuk Wow mewah unik pokoknya luxury deh Oke kita langsung menuju ke resepsi nya untuk melakukan proses check-in proses check-in nya terbilang sangat cepat tanpa harus menunggu jam 3 kita sudah diperbolehkan untuk masuk ke kamar disini terdapat dua tipe kamar yaitu cabin forest dan juga Villa Apung untuk tipe yang saya pesen adalah tipe Villa Apung jarak antara Villa satu dengan Villa yang lainnya itu lumayan jauh ya jadi LDRan gitu deh Villa Apung ini memiliki konsep kayak rumah pohon gitu ya jadi saat saya masuk ke kamar kayak ada sedikit goyang-goyang gitu ya villanya itu luas banget ya teman-teman begitu kita masuk kita langsung disugui pemandangan alam yang sangat indah dihiasi dinding dan langit kaca jadi tidak menghalangi keindahan yang ada di depan mata keren kan temen-temen di Villa ini terdapat dua kamar yang satu lagi ada di atas nanti kita lihat-lihat ya teman-teman seperti apa di sini itu udaranya itu emang bener-bener dingin banget lebih dingin dari kintapani sih menurut saya ya untuk fasilitas yang ada di kamar ini terdapat zakusi pribadi kamar mandi ruang tamu kecil minibar pengering rambut save deposit box coffee maker terus wifi berkecepatan tinggi oh ya teman-teman satu lagi ada pemanas portable saya memilih untuk breakfast di kamar dikarenakan lebih bisa menikmati aja dan yang pasti lebih bebas menu breakfastnya tersedia Western food dan Indonesian food dan yang pasti rasanya enak banget teman-teman kalian boleh coba deh nasi gorengnya di Villa ini terdapat balkon yang sangat luas dan langsung menghadap ke alam perbukitan yang ada di depan mata di kamar ini juga terdapat zakusi jadi kalian bisa berenang di sini sambil melihat keindahan alam yang ada di sekitar di samping zakusi terdapat wastafel dan di sebelah wastafel itu terdapat toilet ya teman-teman jadi antara toilet dan kamar mandinya itu terpisah ya teman-teman sebelah kanan ini tangga untuk menuju ke kamar lantai dua kita lanjut kamar mandi ya teman-teman untuk kamar mandinya seperti ini ya teman-teman jadi di kamar mandi ini terdapat standing shower dan juga tersedia water heater kita menuju ke lantai atas jadi di lantai atas ini terdapat tempat tidur berukuran king size seperti ini ya teman-teman tempat tidur yang ada di lantai atas selamat menikmati 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 oh iya yuk kita lihat lihat ke bawah jadi untuk ke bawahnya kita naik gondola ya teman-teman di bawah ini terdapat tempat untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam serta melihat sunset dan ini adalah kamar tipe cabin forest jadi kamarnya itu terletak di paling bawah untuk fasilitas lain disini terdapat restoran bar dan juga infinity pool untuk sepanya sendiri itu berada pas di bawah restoran kaki langit disini bisa sepa sambil menikmati keindahan alam yang ada di depan mata tempatnya pun juga sangat bagus dan juga bersih jadi restoran kaki langit ini adalah ikon dari munduk untuk event luxury ini untuk restorannya sendiri terbilang cukup luas dan tersedia menu western Indonesian food dan juga oriental food di sini juga terdapat kolam renang yang langsung menghadap ke alam perbukitan di sini kalian bisa melihat keindahan sunset ya teman-teman munduk heaven ini terletak di tengah alam perbukitan munduk heaven ini terletak di tengah alam perbukitan di tengah alam perbukitan di tengah alam perbukitan di tengah alam perbukitan karena letaknya yang berada di atas perbukitan jadi udaranya itu semakin malam itu semakin dingin jadi hembusan anginnya itu lumayan agak sedikit kencang ya teman-teman seperti inilah teman-teman suasana menjelang malam suasana senja di sini tuh kelihatan romantis banget teman-teman dan perbukitan itu kayak ada gradiasi gitu loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman ini adalah salah satu spot foto terbaik yang ada di munduk heaven ini jadi kalau kalian berkunjung ke sini jangan lupa untuk mengabadikan momen foto kalian di sini desain restoran kaki langit ini memang bener-bener mewah dan lekseri baiklah teman-teman semua sampai jumpa di video saya selanjutnya tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan amin terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati